Intro Seluruh warga Tionghoa di Makassar merayakan Hari Imlek 2023 Berbeda tahun sebelumnya, di mana Hari Imlek harus digelar secara terbatas Namun setelah pemerintah mencabut PPKM, kini warga Tionghoa bisa merayakan Tahun Baru Imlek tanpa adanya batasan Sehingga bisa menjadi momen untuk berkumpul bersama keluarga Seperti yang dirasakan oleh Henki dan keluarga, perayaan Imlek tahun ini merupakan hal yang sangat baik Di mana Henki bisa berkumpul bersama keluarga yang sebelumnya jarang bertemu Apalagi di tahun sebelumnya, perayaan Tahun Baru Imlek harus terbatas karena pandemi COVID-19 Terlihat suasana keluarga Henki yang datang berkunjung bisa saling bercanda tawa, saling bercerita sambil menikmati kue khas Imlek Henki menjelaskan jika perayaan Imlek tahun ini bisa berkumpul bersama keluarga yang jauh-jauh datang dari Hong Kong Kalau makna Imlek tahun ini menurut keluarga kami, ini adalah sungguh hal yang sangat baik Di mana kami yang jarang bertemu karena kesibukan bisnis, waktunya kita bertemu saat ini Saling bercanda tawa, saling bercerita, ya apa saja sambil kita makan-makan kue, disitu ada kue Semua, pokoknya aja inilah yang kita nanti-nanti setiap tahunnya kalau kami yang keturunan dari Tionghoa Tahun Baru Imlek merupakan perayaan terpenting orang Tionghoa Bagi warga Tionghoa, tahun 2023 ini adalah tahun kelinci air Ardi Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!